Kalau kita emang butuh sesuatu, ya pasti akan kita belain. Gue sebenernya sama Widdy kemestrinya gak asik. Tapi, ini band keren banget dan duitnya banyak banget. Ya gue bela-belain. Kenapa gue itu orangnya introvert? Tapi gue ada di atas panggung 20 tahun. Sefaktap apapun perasaan gue, pada saat gue naik ke atas panggung, itu energi yang gue butuh. Kita ngeliat di Instagram, dia baru nyeker, apa? Jalan nyeker kan? Kita lihat kakinya emang debuan. Nyeker di Jakarta, lo biasa nyeker di London kali ya? Dia ke piano gitu. Chris Martin nih ke piano. Cocok nih sama lagu. Setelah sebelumnya tuh, akutnya sama gitu. Dia bilang gitu buat konsernya. Let's do it tomorrow on your stage. Oke, let's do it. Ladies and gentlemen, this is your host I.S. Lawrence. Akhirnya, dateng kakaknya setelah gue ngobrol dengan adiknya yang gue bisa bilang lumayan rame waktu itu. Yang dengerin. Yang benih kuatibajak. Banyak hal yang mau gue follow up dari obrolan terakhir gue dengan Widi Pura Direja. Jadi selamat datang, Angga ke Magna Talks. Terima kasih sudah datang. Akhirnya diundang juga emang lo. Gue ngarep-ngarep dari jaman dulu. Sekarang hadir dengan stres yang sama. Mau kawin ya. Tapi arahnya kan bahagia. Iya, kebahagiaan. Lo juga kan? Iya padahal. Gak ada satu hal yang gue merinding kalau gue pikirin. Kita main golf udah beberapa kali. Ada satu momen kalau gak salah di Suvarna. Keluar tulisan Coldplay bakal main 6 hari. Gue tau lo inget apa enggak. Kita berdua di kart. Gue bilang, gak gila Coldplay jadi 6 hari. Terus gue nanya ke lo. Lo gak mau 2 hari in konser lo? Terus lo bilang, enggak lah gue main 3 jam aja capek banget. Karena si Coldplay emang terbiasa dengan lifestyle seperti itu kan. Terus gue bilang, ya Sunday kali gak? Sunday. Gak lama setelah itu. Sepanggung. Gila, gue mau ngebahas itu dulu karena gue tau you've talked about it. And people know about it. And I've heard stories about Chris Martin. Pas dia lagi di Jakarta gitu. Tapi itu sebuah achievement 2023 dari sekian banyak achievement yang lo dapetin gak gak? Mungkin of all time ya. Oh iya? Untuk Malik ya. Achievement maksudnya, apa achievement dalam arti kata itu bukan achievement juga sih. Itu kayak semacam moment ya. Kadang achievement itu gak terlepas dari momen yang dikasih sama yang diatas sih. Momen itu kadang datangnya gak pernah terencana kan. Nah, one of the biggest moment of all time mungkin itu. Ibaratnya lo main golf. Punya podcast golf. Terus Tiger Woods punya podcast golf. Eh enggak, lo masuk ke podcast golf ini gitu kan. Kan seseorang nanya, gimana cara lo bisa masuk ke podcastnya dia gitu. Sekarang kita tanya gimana cara satu panggung sama Coldplay juga. Ya 20 tahun berkarya. Oke. Secara teori mungkin iya gitu. Iya, tapi gak itu doang gitu ya. Iya. Pada akhirnya momen juga sih yang membuat itu terjadi. Tapi tahun lalu gila buat lo gak? Iya. 20 tahun malik. Terus konser Coldplay. You got, you plan to get married. So many things gitu di 2023. Beban buat lo ngejalanin 2024? Enggak, definitely enggak. Karena Alhamdulillah lo merasakan hal yang sama ya. Karena gue juga kayaknya 2023, 2023 gokil sih. Iya, iya. Tapi again, gue juga sering bahas sama anak-anak. Dan sama orang terdekat gue. Dan gue ngebahas tentang itu sama diri gue sendiri. Gue rasa kalau itu jadi beban enggak. Karena 2023 itu terjadi karena semuanya sesuai udah sesuai dengan apa yang harusnya ada. Kayak Malik tuh menurut gue udah siap untuk di eksplor. 2023 tuh? Dari beberapa tahun sebelumnya sebenarnya. Oke. Tapi kita dapet tim yang menurut kita pas ya untuk ngejalanin untuk ngebantuin kita itu pecahnya di tahun 2023. Bukan pecah malah. Gue rasa it's a beginning of our beautiful life. Untuk ke depannya. Karena tim ini solid nih. Iya, iya. Bukan hanya Malik aja. Maliknya semakin ngembangin diri. Semakin solid dengan tim kita berenam. tapi tim manajemen yang mendukung kita di belakang menurut gue itu one of a kind juga. kita mundur dulu 22 tahun lalu berarti. 2002. Where it all started gitu. Ide nya ide lo dan gue sempet ngebahas ini juga sama Widi lo berdua suka musik dari dulu gitu despite the fact om lo love music started it all kalau Widi waktu itu menjawab pertanyaan gue kenapa musik adalah dia gak ada opsi lain. Music is all I got dan ini ya akan menjadi sumber penghasilan gue berapa tahun ke depan. Mindset lo sama kah kayak dia? Enggak. Oke. Musik itu salah satu dari tiga. hal yang gue udah jalanin dari gue kecil. Oke. Tiga hal itu adalah kewajiban ya sekolah lah biasanya. Terus kedua sebenarnya olahraga. Jadi dari sejak SD tuh gue emang cukup menonjol di bidang olahraga di sekolah gitu. Olahraga apapun. Lompat batu nias. Tolak luruh paling jauh. Cheers. ketiga musik. Oke. Jadi nyokap gue tuh emang ada sedikit obsesi dari dia anaknya tuh harus bisa main musik. Spesifikly piano waktu itu ya. Jadi itu udah gue jalanin bertahun-tahun. Kebetulan gue orangnya agak penurut ya dibanding Widhi ya. Iya betul. Jadi ya gue jalanin aja. Sampai dalam satu momen tertentu gue rasa musik itu jadi hobi. Jadi passion gue. Sampai akhirnya gak tau kenapa ketemu orang ketemu orang ya ketemu om gue Eki ketemu dulu namanya Indra untuk mewujudkan konsep musik itu menjadi lebih apa lebih serius serius ya. Sebenernya tawaran kayak olahraga juga udah ada tuh jaman sekolah kan. Tapi gue tolak tuh. Pernah suatu hari kalau mengomongin olahraga guru gue bilang enggak kamu tuh jangan disini sekolahnya harusnya kita keragunan gitu. Ngapain pak gitu. Maksudnya gue kan pengennya sama temen-temen gitu. Gue gak mau terisolate disitu untuk fokus di olahraga. Ya mungkin itu juga jalannya ya. Tapi kalau musik somehow momen itu gak ada. Gak ada momen kayak rejection dari gue untuk enggak ah gitu. Ya udah jalanin aja. Jalanin aja. Padahal itu kan terlibat juga ya. Benar. Lo waktu itu sempat gue ada punya lima band di satu momen gitu. Lima band orang-orang mungkin pada nongkrong gue ya nge-band aja. Tapi ya mungkin emang momennya itu balik ke momen tadi emang pas aja gue memang lagi disitu. Jadi itu gue jalanin begitu aja pada akhirnya sih gue jalanin tiga-tiganya. Sekolah sama musik dan olahraga gue jalanin. Sampai di suatu momen gue suruh milih. Milih. Itu juga by discussion sama orang tua gue sampai akhirnya oke kita jalanin musiknya dulu. Terus jalan sampai hari ini. Jadi gak ada gak ada yang kayak momen Widi. Widi kan emang rebel ya. Dia cabut dari sekolah gitu. Gue juga yang disuruh mikir sama nyokap waktu itu sebenarnya enggak gimana nih Widi. Gimana ya? Tapi Widi-Widi kayak gak maksud gue setelah gue ngobrol dengan sosok kakak adik gitu yang mungkin gue baru kenal berapa tahun terakhir gitu. Tapi mendengar dua sudut pandang cerita masa kecil kalian gue ngerasa bahwa ada tension. Bahwa ini yang satu bader banget lo anak kesayangan yang harus ngejaga dia dan pada akhirnya yang gue gak masuk di kepala gue adalah kok lo bisa sebagai kakak yaudah lo ikut gue aja deh bermusik gitu. Kan konsepnya ideologi adalah kalau zaman dulu kan kakak ngalah sama adik ya. Terus kakak tuh harus yang lebih apalah duluan atau inisiatif gitu. Itu somehow mungkin gue kebetulan nurut sama konsep itu gitu. Nah jadi itu nyokap selalu bilang kakak adik tuh mesti kompak. kompak itu kan belum tentu sebetulnya halus harus 24-7 bareng-bareng semua sesuai. Dulu juga banyak hal-hal yang gue sama Widdy beda dari sisi musik pun beda sebenarnya kan. Dia lebih soul. Dia tuh rock dia. Oh dia rock? Rock, alternatif. Oke. Gue tuh gak suka. Dulu tuh gue lebih pop, R&B. Oh lu yang lain, oke. Iya. Jadi kita gak pernah satu band. Cuman kita kan berevolusi ya musik kita gitu. Sampai ada satu titik tengah di sebuah musik yang waktu itu kita sebut Neo Soul Soul. Itu kita ketemu di situ. Kebetulan momen lagi om gue Mang Eki ini datang dari Australia bawa CD Humania album pertama dia kita tuh yang amaze gitu karena lagunya kok Tapi Humania bukan agak sedikit reggae gitu ya sebetulnya? Singlenya iya. Tapi lagu-lagu yang lainnya tuh enggak sebenarnya. Dan kita amaze banget sama digital recording yang udah dia lakuin di jaman itu 1994 siapa yang lakuin digital recording? Iya. Nah hal kayak gitu yang kita tertarik gitu loh. Teknisnya? Teknisnya juga lagunya juga tapi ya satu paket ya jadi kita sering ngobrol lah sama Mang Eki ini tiap lebaran tuh keluarga sih ngumpul dimana kita bertiga gitu yang musik ini kayak gitu itu momen idul Fitri idul Arha tuh kita pakai untuk ngobrolin tentang musik untuk belajar untuk belajar nah itu ketemunya gue sama Widhi tuh. Oke gue percaya dengan sesuatu yang naiknya cepet turunnya amit-amit cepet juga misal industri podcast gitu 2019 tiba-tiba wow gede banget terus tiba-tiba pandemi jarang membayakin dengerin misal seperti itu the same thing I believe in music gitu apalagi jaman sekarang dengan viral gitu naik Malik nih gue ngeliat mungkin dari awal 2002 sampai akhirnya 2009-2010 gitu it went uphill I don't know if you agree or not dan ada sebuah cerita yang Widhi juga gak begitu cerita ke gue banyak cuman I'm assuming stuff yang gue mau nanya ke lu gitu sebuah tension terjadi gitu 2009-2010 what was it then why do you think it happened gitu sampai akhirnya lo keluar dan ada the beginning of a beautiful life tension apa nih? that's my question apakah ada yang terjadi karena based on setelah gue ngobrol sama anak-anak Malik berapa kali gitu bahwa kayaknya ada idealisme yang keluar 2009 gitu dari Widhi yang gue maunya kayak gini sebetulnya gitu oke oke ada fase itu atau enggak? mungkin ya itu itu fase ya karena kan Widhi itu fokus di konsep secara natural tuh dari mulai dia suka ngeproduce lagu sampai akhirnya ngonsepin Malik gitu pada akhirnya ada satu titik dia intuit banget disitu jadi Malik emang dia yang mengarahkan gitu ya mungkin disitu ya tensinya terjadi dimana gue merasa gue juga mengkonsepkan ini gue punya value-value juga yang yang kita tanem bareng kenapa di satu titik value-nya dari dia lebih dikedepankan gitu mungkin disitu tensinya nah itu biar karena you're both brothers lo berdua ada di dalam band yang sama dan ketiga adalah ini sumber penghasilan kalian gimana caranya bikin yaudah yuk let's go back in the right track dan hasilnya adalah the beginning of a beautiful life itu how do you do that? gue rasa prinsip dasarnya adalah kalau di Malik tuh mungkin karena gue adik kakak juga ya kita mencoba saling ngerti aja apalagi gue kakaknya gitu gue dianggap harus ngalah atau gimana jadi itu mungkin secara natural ada di back of my mind untuk untuk begitu dan gue rasa ini masih dalam kerangka dia ngelakuin ini untuk sesuatu yang baik dan dia ngelakuin untuk kita semua bukan untuk dirinya sendiri gitu dia gak ngelakuin hal yang jahat gak ngelakuin hal yang negatif anyway gitu dia emang intuit disitu ngulik disitu yaudah so be it toh kita juga akan jadi shadow-nya dia untuk kalau kayaknya agak keluar masukin lagi gini-gini basicnya itu kedua ya emang emang dia makin passion disitu makin ahli disitu makin keasah makin keasah yaudah gitu jadi mengenai baper-bapernya menurut gue sih udah gak jadi faktor utama lagi apalagi kita waktu itu 2010 berarti kan udah 8 tahun 8 tahun bersama cukup lama cukup lama dan udah banyak yang harus kita belain juga ya dari sisi recognition dari sisi materi belum juga orang-orang sekitar tuh mendorong kita untuk oke lu berdua mesti akur men lu gak bisa dari orang tua dari sahabat-sahabat gue dari manajemen lu beneran mesti akur men gak bisa nih gitu-gitu ya itu jadi faktor besar banget sih untuk gue rasa bukan hanya gue yang menyesuaikan diri maksud gue gue disuruh kerja sama ade gue gitu meledak kayaknya hari kedua hari ketiga gitu jangan kan 8 tahun gitu ya gak sih pasti ada tension itu gitu wajar gak sih wajar dan gue secara gak langsung juga dulu pas awal mulai masuk ke profesional gitu ya ini apakah gak akan ada nih tension gitu ya sama temen aja ada gimana apakah sama adek gak ada kayaknya di satu titik akan ada cuman yaudahlah let's see aja apa yang akan terjadi gitu sampai 20 tahun ya karena gue pada akhirnya punya bukan punya prinsip punya pemikiran bahwa kalau kita emang butuh sesuatu ya pasti akan kita belain seberapa besar kebutuhan kita akan malik ya simpelnya kayak gitu aja ya apapun itu akan kita belain ya gue nanya ke masing-masing waktu itu gue inget banget gimana apa rahasia lo pribadi bisa sampai 20 sekarang berarti 22 tahun gitu dan gue inget jawaban Ilman adalah kalau tur jangan sekamar kalau Widi jawabannya adalah semua member punya porsi ya jawaban lo adalah yang menurut gue gue paling kaget adalah treat ini sebagai bisnis karena karena you guys make money out of this gitu ini sumber kalian gitu talk to us about that maksud lo gimana ini gue coba mensimplification aja sebenarnya dari berbagai pemikiran ribet dan filosofis yang ada di belakang mungkin momen sekarang kesimpulan gue itu bisnis itu dalamnya kata kebutuhan sih betul you name it lah money is not everything tapi money is satu dari tiga faktor yang terbesar mungkin setuju ya kan disitu ada namanya passion chemistry sama money yang kadang orang lupain kalau bikin sesuatu betul ya coba aja lo rasa-rasain ya lo list gitu satu dua tiga itu poinnya paling besar mana ya gue coba mensimplification aja sesimpel itu sebenarnya kebutuhan lo tuh sekarang ini lagi apa sih kalau emang lo udah punya duit banyak kebutuhan lo adalah punya band kayak Malik lo akan bela-belain tapi kalau lo duitnya butuh banget dari Malik tapi sebenarnya gue gak terlalu cocok di Malik ya gue bela-belain juga iya benar karena ngikat lo ya kayak misalnya gue sebenarnya sama Widi kayak mestinya gak asik tapi ini band keren banget dan duitnya banyak banget ya gue bela-belain itu bisnis bukan sih gak tau dia namanya apa it is bisnis karena you're doing it you're doing it for something yang lo butuh banget gitu tapi kan menjadi figure itu beda cerita gak ya maksud gue orang-orang tuh harus melihat bahwa anjing mereka mewakilkan perasaan kita gitu lagunya mereka mewakilkan chemistry mereka nari di atas panggung happy-nya tuh harus gue dapet juga gitu which which is I forgot the term tapi this is big in Korea gitu dan ini permasalahan besar di Korea dan K-pop dimana di otak gue tuh dia sangat sempurna jadi ketika sesuatu gagal terjadi dengan dia gue akan kecewa sekali atau dia pun akan merasa sangat depresi gitu ada peran itu yang harus dijaga ketika di atas panggung itu lo ilangin berarti peran itu bisa jadi karena gue lucky enough ya setelah gue belajar gue ketemu nih satu orang ya kita sebutnya Feng Shui ya dia sebutnya ilmu energi oke pertanyaan gue adalah gini kenapa gue itu orangnya introvert gue males bergaul sebenernya nongkrong-nongkrong males tapi gue ada di atas panggung 20 tahun 20 tahun loh kedua ini kan kita berenem kan ada gak cocoknya pasti ada tapi kenapa kita manggung selama 20 tahun itu pertanyaan gue ke dia setelah dihitung secara ilmu energi manggung adalah energi yang gue butuh jadi sefaktap apapun perasaan gue di bawah panggung pada saat gue naik atas panggung itu energi yang gue butuh itu kan sebenarnya gue beruntung ya coba kebalikannya gue gak butuh tuh energi atas panggung gue gak akan bertahan sih bener jadi balik lagi ke kebutuhan pada akhirnya gue gue kesimpul bahkan lo lebih butuh para penonton ya para penonton butuh lo bisa dibilang bisa bener makanya pertanyaan orang tuh gini gak lo kok bisa sih abis manggung disini manggung disana lo main golf terus manggung lagi gitu secara ilmu energi ternyata itu yang gue butuh gue butuh hijau-hijau di lapangan iya kedamaian iya somehow terus gue butuh manggung ya jadi energi kan dateng dari dalem ya segala macem yang lo bilang lo mesti pakai teknik nyanyi terus lo mesti tidur mesti apa iya gue lakuin as a professional itu lo udah gak usah banggain lagi ya tapi energi itu menurut gue perlu di kulik wow jadi i'm lucky enough ternyata gue baru tau satu setengah tahun dua tahun belakangan ini kenapa itu bisa terjadi di gue gitu meskipun panggungnya sepi karena gue tau ada satu momen dimana lo nyanyi korporat dan mereka sibuk kalau lo recall yang Adit jadi MC juga katanya katanya lo asik sendiri mereka di meja gitu gue gak tau ceritanya gimana tapi mereka fokus dengan diri mereka sendiri gitu bodo amat itu balik atau segala macam meskipun panggung-panggung seperti itu it still gives you energy atau itu beda cerita kombinasi sih itu kalau yang kasusnya ada Adit itu kombinasi antara energi dan pengalaman asam garam gue karena tapi itu kan udah berumur tuh balik tapi iya tapi gini ya gue tuh tiap bilang ke junior-junior gue gue bilang gini panggung apapun sesepi apapun lu jangan anggap enteng paham tapi kan eksekusinya gak semudah itu iya kan gue selalu bilang dari 6 orang yang dateng nih 6 orang ya jangan-jangan di belakang sana ada yang ngeliat lo tertarik sama lo gitu jangan-jangan di belakang sana tiba-tiba ada CEO siapa gitu yang bagus nih Ben tapi kalau lo gak ngelakuin yang terbaik kan gak akan ada kan cuma itu dianggap kelisah sama mereka karena emang gue gak bisa nyalahin juga ya itu gak semudah itu nah gue tuh makanya gue bilang itu asam garam kita gue udah bilang sama anak oke ini bakal basi nih kondisinya tanda kutip basi tapi kita tetap harus manggung ini dalam konteks showcase showcasing bodo amat orang lagi makan lagi ngobrol pasti showcase kita kalau bagus ya bagus aja ibarat lo dateng ke mall lo gak lo gak gak mampu ya misalnya lo gak mampu beli Louis Vuitton atau Hugo Boss gitu tapi kan tiap lo lewat ah jadi keren nih lo gak perlu beli juga tapi di otak lo tuh nempel oke gue mau analoginya mungkin yang kita punya adalah golf segila-gila aja lo latihan ada A game B game C game hari ini apes banget besok tiba-tiba gue main under manggung kayak gitu gak sih iya oh ya even after 20 years iya kayak gimana gak i mean it's template lo naik atas panggung main lagu yang sama you go down say thanks tapi ada ABC ada kayak gimana tuh semua sebenernya lebih banyak dateng dari diri lo sih oke pada saat A game which is adalah momen dimana lo gak mikir semua terjadi oke lo bilang apa orang respon lo bersin aja orang teriak gitu ibaratnya kayak gitu oke tapi C game itu apapun yang lo lakuin salah aja kayak acara ya gitu ya adit menurut gue acara adit itu bukan C game itu itu B B lah itu B what was your C game C game tuh lebih ke guanya gue selalu nyalahin diri gue dulu ya tanda kutip nyalahin ya karena gue yakin sekarang gini lah yes Malik udah 20 tahun punya kita manggung tuh 12 lagu ya 12-12 nya tuh single gitu single yang hits masa lo gak bisa buat crowd happy sih lo punya band yang udah 20 tahun bareng udah tight banget Jawa begini begini gitu tuh udah nyambung sebenernya infrastrukturnya tuh udah gak perlu dipertanyakan lagi gitu nah kalau itu gak bisa dioptimalin sebenernya menurut gue salah kita paham nah kondisi gue kan gak bisa dalam kondisi top perform terus gitu ada masalah misalnya atau secara fisik jadi itu lebih C game kalau menurut gue lebih ke arah situ ke lo nya sendiri kadang ada loh pensi misalnya itu kan hal yang paling seru ya orang udah nungguin kita udah pasti heboh ada aja sih game ya gue ngerasa aduh baju gue suara gue rambut gue kacamata gue mungkin ada salah nih gak dapet aja gitu ya merasa lo salah aja gue C game tuh lebih ke ke gue sih lebih ke pribadi konser kemarin A plus game ya itu konser itu A game karena everything was just right iya dari mulai persiapannya eksekusinya hasilnya pasca dan peranya tuh itu keren banget dan lo selebrasi selalu di lapangan golf sehari setelah nama indah sama lo ya gue mau ngebahas itu deh maksud gue i don't know anyone that loves the sport in this country more than you karena sekenal-kenalnya gue sama Alit Surya Aldi gitu they do it karena satu mungkin profesional Surya do it for it's it's what he does to kill time and enjoyment gitu tapi lo tuh kalau ada celak lo sikat gitu yang menurut gue gue pengen punya keinginan seperti itu karena that's all that matters golf, manggung pacaran mungkin and then that's the life itu yang lo butuhin udah apakah itu dari dulu bahwa udah lo taker hidup lo yaudah hidup gue pengennya begini aja gak mau lebih gak mau kurang itu mindset dari awal atau gimana enggak sih tapi gue punya kayak keinginan untuk terus ingin tau gitu kenapa sih ini terjadi dalam hidup gue karena jujur golf itu udah gue lakuin sejak SMP ya sampai temen gue tuh komen waktu golf itu tiba-tiba di pandemi itu booming banget komennya gini ah jika enggak akhirnya permainan aneh lo tuh booming sekarang jujur gue juga bingung kalau ditanya kenapa suka gitu pada akhirnya yang lo bilang tadi makan hangout sama orang terdekat pacar keluarga siapa main golf olahraga gitu ya sama manggung itu ya aja bulat-balik gitu dan lo happy dengan itu kan maksud gue gak mau lebih tapi bener pada akhirnya kalau ngomongin masalah fitness level lifestyle itu emang harusnya begitu sih seimbang ya nutrisi seimbang olahraga seimbang sama pekerjaan seimbang gitu cuman itu gue cukup lucky enough ternyata pas gue kulik secara ilmu keenergian ini emang itu yang gue butuh kenapa golf kenapa gak berenang gue tuh gak gitu suka berenang ternyata setelah dilihat secara ilmu energi itu emang gue gak cocok gak terlalu cocok untuk berenang gitu emang golf busi ketemu tanah ijo apalagi pagi gitu wah gue tuh recharge energi banget karena orang tuh gila gak perasaan tadi malam lo di Jogja kenapa pagi ini lo ada di itu maksudnya BS deh gitu karena the love of the sport sih iya itu juga it's nothing like golf menurut gue gak ada rasanya seperti tea off jam 6 pagi apalagi ya i totally agree dengan nge-recharge energi sih but speaking about mungkin energy gitu gue sedikit FOMO dengan Coldplay karena melihat gila ternyata performannya Coldplay luar biasa ya dan cara mereka release energy ke penonton tuh gila i've never seen anything like it gue FOMO sekali gue gak nonton dan makin FOMO pas gue liat gila ada Maliknya The Essentials gitu telponnya seperti apa awalnya what was the phone call like kalau gak ada jadi gak ada telpon mereka konsert kan hari Rabu ya Senin tuh mereka baru datang dari Taiwan kalau gak salah kita ada acara jadi gini kita tuh satu label ya sama Warner jadi Warner Indonesia yang yang urusin disana disini bilang hari Senin malam itu kita launching launching lagu aduh kalau gak salah kata tim Warner eh diundang ke secret gatheringnya Chris Martin di Senayan ini yang Blackpond kan yang Blackpond yang katanya panas banget iya gara-gara Chris Martin kayaknya meriang dia kalau kedinginan katanya ini ini gue gak tau bener apa gak ya tapi katanya tuh di request 27 semua area 27 derajat karena kalau 27 derajat tuh gak pake Freon dan Freon tuh berusak alam gila siap jadi kamar dia pun 27 bodo amat untung kita gak diundang ke kamarnya iya bodo amat terus secret gathering yaudah kapan lagi ketemu Chris Martin kan kita dateng hari itu ngobrol lah disana jadi tiap table tuh dia nyamperin gitu kita ngobrol somehow as a professional gitu kita juga punya brand udah 20 tahun gitu coldplay udah 27 tahun gitu jadi kita ngobrol-ngobrol malah pertanyaannya juga ada sisi kemanusiaannya gitu si Jawa nanya lu kok kayaknya humanis banget sih gini-gini-gini terus gue nanya mengenai cocok tuh sama Jawa cocok tuh cocok kalau gue ngobrolin tentang energi di atas panggung yang lu bilang tadi gue bilang lu gimana sih 80 ribu nonton lu kan ada energi positif energi negatifnya nah dia mungkin terangin situ terus gimana lu handle energi negatif from your own band gitu gue tanya gitu juga kayaknya tuh ada semacam kasian kali sama gue mungkin ya mungkin dia juga pernah ada di posisi yang sama karena kita sama-sama profesional di band gitu kan akhirnya dia teranginnya tuh lumayan detail disitu kelise banget sih hal yang udah pernah lu denger tapi kalau keluar dari mulut titik kan beda ya terus akhirnya malam itu dia bilang eh brother don't worry too much about the energy lu harus skater aja semuanya anak-anak yang anjing lu brother kira semakin tuh gitu kan udah tuh cuman setengah jam kita bisa ngobrol ini semua aja ada nih berkenal-berenam oke balik lah besok paginya kita ada acara lagi di kantor ada foto session gitu kita ngobrolin lah tentang tadi malam ngobrolin ngebahas jam 3 sore ditelepon lagi sama temen-temen Warner kelapa gading nih iya Chris Martin mau ketemu lagi tapi kali ini sama musisi doang di kelapa gading ini jauh juga dia bintaro nih cuman yaudahlah itiar aja ya itiar mau ngapain sih gak tau apaan jalan-jalan buat lagu man le kan lu biasa dikejar-kejar deadline pokoknya nanti kalau ada ide-ide lu ya berdua yang sikat iya siap di mobil itu pembicaraan karena di otak lu adalah ajik dia bintang bikin lagu dia sama kita apa lagi kan sampai sana ternyata workshop santai lah kita ada 20an musisi dari Warner adem dong posisi belum tau juga enggak maksud gue ruangannya 27 derajat juga kan kayaknya request dari bro please bro jangan 27 22 deh 22 masih oke oke terus udah sampai situ udah sampai sana kita telat dong dari Bintaro ke sana kan kita masuk belakangan oh gitu iya udah setting tapi baru mulai sih anjing gak sopan banget loh terakhir sebelum Chris tau deh terus pas gue masuk dia dari bawah apa eh brother kamir gitu anjing brother banget loh gitu kan udahlah akhirnya workshop dimulai jadi dia ternyata pengen dengerin karya-karya musisi lokal Indonesia lah dimulailah sama Malik colok maksudnya terserah lo mau main disitu live atau mau mau buka spotify demo terserah oh itu ada alat-alat tuh ada ada alat karena waktu itu gini kita pengen eh Chris Martin suruh ke madhouse aja pecah banget kalau Chris Martin ke madhouse kan gila men ada Chris Martin di madhouse tapi potong rambut di depan juga pitak pitak tapi karena di madhouse gak ada piano grand dia requestnya piano grand itu nanti ada hubungannya sama piano ini yaudah akhirnya ke kelapa gading lah kita gitu gak mau di bros aja bro yang dekat cepetnya ya yaudah akhirnya kita kesana telat disambut lah eh brother emang orangnya kan santuy banget ya gak ada gak ada songong-songongnya lah dimulailah workshopnya dimulai sama Malik karena yang lain ternyata umurnya jauh di bawah kita bukan meditasi dulu gak? oh iya meditasi ada berapa menit ya 20 10 menit meditasi lama juga kaget bisa tidur gue nih udah kan pinggang ya bro capek di bawah gitu gila nih orang kuat banget ini 20 orang nih 20-an lebih lah kaki nyilang diem gitu iya tapi ada Chris Martin ada ngampar di bawah iyalah lo diem nih terus kayak bangsat kanan gue Chris Martin udah kakinya kan pas lagi sesi itu kita ngeliat di Instagram dia baru nyeker apa jalan nyeker kan kita liat kakinya emang debuan nyeker di Jakarta lo biasa nyeker di London kali ya anak-anak gosipnya sih itu salah dia yaudah mulailah kita dibuka sama Malik karena yang lain udah Malik dulu kita bawain aduh pakai piano oke ini ini kita baru terus dikomentarin gitu biasa lah akhirnya semuanya juga menampilkan karyanya lah lo ngasih lagu yang bukan Malik banget ya karena kita pikir ini orang juga kagak ngerti lagu Malik kan yaudah lagu baru aja gitu tapi kan lagu paling centil yang gak kayaknya gak merepresentasikan Malik gitu gak tau itu intuisi aja sih oke terus terus udah 2 jam setengah tuh kita ngobrol dia bilang gue mesti cabut nih gitu karena udah jam segini mungkin pengen bobo kali ya beauty sleep ya udah kita tutup deh hari ini sama sama Malik lagi dia bilang gitu karena Jawa tuh lumayan kompak tuh sama dia tuh ngomongnya dia si Jawa tuh sama Chris Martin lumayan apa nyencer lebih brother daripada lo ya lebih brother daripada gue sampai ditahan sama Widdy wah kayaknya kali ini lo santu ya ya itu lucu banget itu kita tegang ngeliat tiap Jawa ngomong ini mau ngomong apa nih orang nih lucu banget cuman emang kayaknya dia orangnya emang open ya emang gitu kali ya jadi gak pernah ada rasa yang gue liat ya gak pernah merasa terintimidasi atau diserang gak dia tuh sendiri atau yang lainnya lainnya disitu bandnya gak ada oh bandnya tuh bener-bener gak pernah ada cuman ada Chris Martin sama aduh gue kok lupa sih namanya satu lagi tuh jadi ada seorang lagi di lo inget gak Joy namanya Joy manajernya bukan jadi Coldplay tuh kan berempat eh berempat ya dia berempat berempat tapi ada satu orang lagi sebenernya yang jadi konseptornya oke jadi Nick siapa Phil Phil ya jadi ada satu orang namanya Phil dia nih yang menginspirasi Coldplay tuh ada dia juga ibaratnya siapa ya who's the guy yang berewok putih-putih Rick Rubin Rick Rubin gitu kali ya yang gak main musik tapi ada aja gitu menginspirasi bukan bukan dia tuh bener-bener kayak think tanknya aja think tanknya terus konsep konsepnya gitu mau dibawa kemana nih Coldplay karena waktu Coldplay awal mula itu mereka latihan di rumahnya Phil oke jadi kayak udah jadi apa ya Dewi Gonta jalan-jalan gitu ya bono jeki cuma seumuran mereka oke seumuran ya pokoknya ngadu pikiran dan atas kalau konseptor jadi sebenernya Coldplay itu berlima kalau dia gak megang instrumen berarti oke oke katanya sih Milo Sailoto segala macam datangnya dari dia konsep-konsep nya itu gitu dia yang bertanggung jawab akan Coldplay itu mau dibawa kemana dari awal oke sama dia mulu nih sama dia mulu jadi dari mulai ketemu di Blackpond terus di studio itu juga ada tapi hari itu gak ada karena Phil lagi sibuk di venue ya karena besoknya kan udah belum mulai kan oke oke jadi kelar oke ditutup sama Malik lagi lah gitu dia bilang apa Jawa the funkiest bass in Indonesia dia bilang gitu sampe kayak gitu cuman kan gak ada bass disana akhirnya cuman kita ada grand piano sama gitar akhirnya apa ya senjatuh duplita deh bisa senjatuh duplita cuman dua itu ya kita kan band papanatan bro lagu paling kompleks lu lagu paling kompleks di band lo aja dengan grand piano dan gitar semakin simple bayaran kita semakin mahal gitu aja oke oke paham terus lu coba deh akhirnya akhirnya sejatuh duplita we did ngapain begini gini aja ya gini-gini gitu-gitu ya nah turns out semuanya nyanyi tuh anak-anak wow heboh lah mungkin dalam pikiran dia wah ini lagu terkenal selesai semua pada happy dia ke piano gitu eh ini nih piano nih the magic of piano Chris Martin oke itu chordnya apa bilang gitu apalah gue gak tau chordnya apanya si Ilman yang ngomong oh ini cocok nih sama lagu setelah apa tuh sebelumnya tuh chordnya sama sama gitu dia bilang gitu buat konsernya gue nyeletuk aja dari belakang let's do it tomorrow on your stage gue bilang gitu lu yang ngomongnya gue nyeletuk aja karena sebelumnya tuh orang-orang gimana gak karena sebelumnya orang apa anak-anak warna tuh sempet bilang gini eh lu kalo misalnya mau ngomong mau ngomong chordnya gimana ya gimana ya ya ayo aja sih jadi gue inget itu kan gue pikir bakal ngomongin itu tapi ternyata di workshop itu gak ada ngomongin siapa yang bakal manggung tuh orang-orang nengok tuh kalau lu langsung kayak nah pas gue ngomong gitu gak ada yang ngewarok dong lu ngemeng aja momen terus tiba-tiba Chris Martin bilang gini oke let's do it baru semua zep tapi kan masih in between nih gue gak boleh iya abu-abu nih gue bilang are you sure iya terus dia langsung nengok ke sound engineernya lo set apa ya besok buat di panggung C tunggu 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 gue gak ngikutin konsernya Coldplay sebelumnya lu ngikutin gak Coy dia setiap konser emang ada musisi lokal muncul di panggung C enggak semua oh enggak semua contohnya siapa Bruce Springsteen Rafael Nadal bukan dia pemain oke berarti oke berarti emang ada panggung C itu buat mereka sebenarnya iya oke tapi jarang ada karena biasanya legend yang ada di kota itu katanya gitu gue belum belum pernah nonton Coldplay oke dan gue di validasi juga kata-kata Joey tadi sama timnya mereka ini gak pernah nih di Asia kayak gini oke gitu jadi si timnya ini excited banget somehow gila ini seru ya iya emang bagi lu seru apa bagi kita sih seru banget karena belum pernah ada loh lokal artis di panggung C ini gitu dan kata Joey juga panggung itu kan panggung akustik sebenarnya banyak lagu-lagu akustiknya Coldplay yang layak banget untuk dipecahin di panggung itu gitu jadi pada saat harus masuk lagu senjata Dutup Lita tuh nge-eliminasi salah satu lagunya Coldplay karena bukan ditambah tapi di substitute man lu follow up-nya gimana gak? enggak pas dia bilang oke let's do it terus tolong di set up itu yang gak bisa tidur bukan cuma kita tapi tim Warner juga anjing lo ngomong apa tadi gue gak bisa tidurnya besok terus kita jalan pulang jam 11 malam tuh kita telepon Joey tuh udah tidur kalau gak salah ya oh Joey gak ikut? Joey gak ikut dia udah banyak kerjaan di kantor kalau enggak kantor kita gak jalan iya bener kita telepon roadman kita jik besok mau ngomong Coldplay ajibon iya ajibon wah lo prank gue lo bohongan iya bener kagak percaya gue gak percaya terus ya gak ada yang percaya lah sampe besok paginya Joey nelfon gue lo ngomong lo ngomong apa kemarin thank you ya udah ngomong itu jadi kita mau ngomong Coldplay gitu tapi tetep aja kan kita belum bisa everything could happen gitu loh orang kita diundangnya aja sebegitu aja sepersekian seconds ya you never know perubahan pikiran atau apa iya gitu sampe akhirnya bener-bener sampe di dalam venue di dalam ini apa tempat tunggu kita yang udah disiapin untuk kita itu baru kita percaya baru kita manggung jadi sampe tempat tunggu malik iya itu less than 24 hour loh itu dibikinin green room dibikinin sorry nih ya semua promotor dan IO di Indonesia ya i'm so sorry nih kalo gue ngomong nih tapi gue harus bilang apa adanya 21 tahun ya kita di industri kita been through all the shit dan event terbesar kita sekalipun panggungnya apa green roomnya kita tempat nunggunya kita di Coldplay itu jauh lebih bagus daripada yang pernah ada di Indonesia oh iya yes lo mau tepuk tangan ke siapa sebut aja gak tau berarti emang dari Coldplay nya juga kali ya menurutku standarnya menurutku begitu kayak gimana gak nanti udah lo kirim gue melihat foto lo foto gak enggak gak boleh ya pokoknya intinya bersih banget semua ada lah ya inilah kalo mau detail ya gak ada tuh nih nih ini kan ada banyak kabel nih ya gak ada nih kayak gini nih buat ngecharge aja udah ada di charging station di pojok rapih banget terus lampu tuh ini maliknya desensial seperti itu ya bukan Coldplay nya kan iya anjing terus di tatanya tuh bukan hanya bagus tapi nyaman jadi lampu kuningnya tuh di pojoknya gitu kita yang kayak showroom Ikea itu itu wow terus kita tuh ini agak loncat sedikit jadi abis kita soundcheck kita kan balik ke ruangan karena itu setengah lima kita balik ke ruangan kita baru manggung jam sembilan empat setengah jam kita nunggu jadi anak-anak tuh udah itu kan semua karpetnya jadi kita pada di bawah mau tidur gitu sejam kemudian tiap dia udah yang masuk jebret Chris Martin masuk anjir biangnya biangnya dateng nih posisi siapa yang di lantai semua kayak gini dateng biangnya kan akhirnya ngobrol yang pengen gue ceritain adalah gini ngobrolnya mah ya seru juga ya terus yaudah dia mesti cabut kan gak berapa lama tuh kita cabut dari ruangan makan pas balik ada timnya Chris Martin nih apa timnya Coldplay dia bilang gini guys emang butuh butuh kursi tambahan ya karena tadi kayak pada di bawah semua gitu dipikirnya kurang kursi pada gak tau kemper sedetail itu loh padahal kita juga ngemper karena emang kita pengen itu detail banget sorry ya 21 tahun gak pernah ada pertanyaan itu ke kita wow itu siapa kita sih itu sebenernya kan emang standar sih menurut gue standar kayaknya emang udah beda planet standar musisi dateng ke kesini emang treatmentnya harus kayak gitu pada akhirnya kayaknya mereka ada semacam tanggung jawab ya ini representatifnya kita nih oke agak mungkin kita udahin dulu cerita Coldplay disitu everything went well semua seneng gue liat kalian happy banget let's talk about that gitu setelah 22 tahun sekarang hampir 22 tahun berarti 22 tahun udah lu merasa terapresiasi gak berarti iyalah peningkatannya jauh iya at least dari awal sampai hari ini tuh ningkat terus oke industri nya treatmentnya apa segala macem dan mungkin kalau ngomongin regenerasi udah pasti dan sering banget lu ngebahas tentang regenerasi pendengar lu sekarang muda apa segala macem gitu dan faktor kebanyakan adalah ya it's either skill luck ya kan tapi faktor apa sebenernya yang bisa bikin lu punya dede-dede gemes yang nonton lu gitu yang umurnya setengah dari lu gak konsistensi sih oke konsistensi dan open minded yang kita bawa terus sampai hari ini oke karena gue bersyukur banget punya tim ya berenem ini ya kayak UID dengan karyanya segala macem anak-anak juga segala macem open minded itu penting banget ternyata karena produk kita selalu somehow updated tapi gak ngilangin benang merah dari Malik itu sendiri kedua itu membuat kita punya energi terus untuk terus berkarya untuk konsisten tersebut gitu perihal itu hits atau enggak itu ternyata nomor dua hits tuh dateng dengan sendiri ya ternyata kalau kita open minded terhadap apa yang ada dan evaluasi dari dalam dan dari luar dari karya kita iya bener jadi pada akhirnya kita eh hits lagi gitu ya terjadi dengan sendirinya aja gitu loh jadi itu yang buat pada akhirnya kita apa ya yang tadi lo bilang dede-dede gemes gemes dede-dede gak gemes juga tetap dede-dede tuh dengerin kita sampai hari ini dan gue ngeliatnya lu tuh semuanya hands on gitu produk kalian kalian sampai tuntas contoh gue dateng ke kantor madhouse kalian lagi ngebahas tentang foto aduh bagi mikirin KV dari malam sebelumnya harus deadline ngirim ke spotify ini siapa yang cerita waktu itu Widi kalau gak salah cerita tiba-tiba Salpri Adi dateng mabok sama Sarah oh yaudah fotonya begini ya kan foto begini cekrek gitu jadi yang menurut gue gila udah bukan tugas Widi atau lo loh mikirin KV udah bukan tugas kalian mikirin oh ini arahnya kemana disini harusnya setelah musik yaudah kalian manggung belajar cara manggung tapi kayaknya enggak gitu every one of your single is your baby yes or no iya bener bener begitu dalam arti kata emang Widi itu intuit banget sama produknya dan gue bersyukur sekarang ini kita udah punya tim yang bisa Widi percaya atau kita percaya untuk ngejalanin itu jadi mungkin nanti bebannya akan sedikit terdelegasi sehingga jalannya bisa lebih cepat bisa lebih luas lagi lebih apa luas lagi ya enggak ter ter apa ter ruang lingkupnya itu enggak cuman di kita-kita aja karena paham kalau pada saat tim yang masuk kan mereka punya paradigma yang beda juga tapi kita mesti percaya bahwa dia akan ngebawa yang yang bagus lah yang sesuai dengan standar kita value-value kita dan kualitas kita bener dan butuh waktu banget untuk dapet core value tim-tim itu menurut gue butuh waktu sungguh lama i wanna touch mungkin terakhir adalah tentang konser karena gue butuh konser 20 tahun kemarin terulang kembali kebetulan gue Sal, Teddy itu kita enggak begitu sadar di hari itu jadi kita gue enggak banget dia salah gue tuh ya dia salah gue itu ya itu salah lo karena bikin kemaleman gue minum dulu di pokoknya kita makan dulu di PIM terus Sal tiba-tiba ngebungkus minum gitu dalam botol gede terus kayak kita minum di mobil pas nyampe JX kita asik gue enggak sadar Sal datang lagu 2 terakhir jadi gue butuh malam itu terulang dan kabarnya akan terulang tahun ini akan ada konser iya is it bigger than kemarin? hopefully oke talk to me about it jadi konser ini bukan konser 20-an tahun lagi iya tapi adalah konser album wow album baru Malikin Essentials kapan? boleh? apa? yaudah kita tengah tahun tengah tahun harusnya harusnya nah berapa lagu? standarnya 2 jaman 2 jaman lah ya selalu banyak kan selalu banyak selalu banyak apa ya ya kalau menurut gue ya ini album baru yang akan kita presentasikan feel baru dari Malikin Essentials Orang bukan yang kemarin lagi terus ada ini ya waktu itu kan banyak yang gak kedepatan tiket betul yang lu menolak untuk 2 hari karena alasan lu capek nah itu boleh gue bahas bentar gak? iya bener gak? gue ngobrol sama lu itu itu kan beberapa bulan sebelum sebelum konser ya long the way gue berpikir gue udah minta tuh satu minggu sebelumnya gak ada job tuh gue pikir gue ngeliat keuntungannya gitu ya 2 hari mantep nih Joy terus juga Joy kan dikasih target di kantor ini kalau 2 hari berhasil target lu selesai ini bulan ini gitu kan gue pengen bantuin dia aja terus gue sama Joy yaudah kita bilang 2 hari ya ke orang-orang gitu gak ada yang setuju men oh sebenarnya lo setuju? gue gue setuju oke terus? terus udah lah karena kurum kan satu hari aja kan termasuk tim manajemen juga ada yang udah satu hari aja dengan pendekatan ini itu ini itu oke kalau gue sih pendekatan kayaknya gue kuat kayaknya kita bisa untung gitu yaudah akhirnya berjalan sukses tuh terus sempet ada gini sempet ada setelah setelah konser sukses kan kita baper banget ya anjing e4 year itu masih berlajut sampai 1 bulan 2 bulan ke depan ya kan terus ada kata-kata dari siapa gue lupa untungnya guys ini di di Malik nih untung kita cuma sehari jadi efek apa sentimentalnya tuh berasa banget gitu loh jadi gak terlalu bisnis gitu udah yaudah Alhamdulillah kemarin ngitung-ngitung lagi kan di akhir tahun gitu ngitung keuntungan atau apa potensi bisnis sebenernya kalau 2 kali enak banget orang yang sama yang ngomong teman gue iya 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 berarti yang nextnya nih ada kayaknya akan 2 kali oke akan 2 hari demi penonton dong bukan demi keuntungan dong dua-dua aja ya iya demi penonton gak nah tapi gue mau kasih ide lagi oke 3 hari gimana pertanyaannya lo siap gak ya asal kita siapin ya mungkin bulan itu kita harus gimana 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 gitu dari sisi yang lainnya lah maksudnya persiapan venue atau apa biaya produksi gimana dihitung aja tapi kalau 3 kali bisa di eksekusi kita kasih ke floor aja gue sama kayaknya 3 hari gue umpan-umpan aja dulu 3 hari iya di umur 45 44-45 sih sekarang 4 4-3 4-4 di umur 44 lo bisa Chris Party nomor berapa kayaknya dia gocap dia tuh 5 tahun di atas gue gini iya hampir gocap dia masih bisa 6 hari berturut-turut santai lah ya ditiban lah pakai sequencer angga terima kasih banyak udah vampir ke sini tanggalnya nanti masih belum tentu tapi gue pegang ngomongan lo semoga 3 hari lah ya 3 hari di pertengahan tahun atau sebenarnya kalau lo mau mau jadi intel lo tinggal tanya aja tuh ke venue yang kapasitasnya di atas 5 ribu ada tanggal yang udah dibukin kan cuman itu-itu aja kan kalau gak G-Expo Istora itu-itu aja lo bisa tanya lah ke lihat aja tuh yang berderet ke 1-2-3 Jumat Sabtu Minggu berarti asumsi gue kan iya kan oke berarti silahkan cek dan kabarnya ini eksklusif juga datang dari sini bahwa nanti di tengah-tengah lagu ada Chris Martin katanya akustik agak terima kasih banyak kalau kita ada lagi yang mau tambah aman sukses untuk acara sampai hari H both wedding sama konsernya dan album baru kalau gitu gue Yas Lorenz Anggapura Direja and I'll see you guys next week bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax